Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya 78fam, eh dengan saya Bayu 78fam Jogja Teman-teman, udah lama gak? Udah lama ya? Gak lihat muka jelek saya Teman-teman Pada video kali ini Saya mau bahas Mengenai, ini loh Luasan lahan Luasan lahan, jadi Luasan lahan itu Nanti seberapa atau segala macamnya Bagi teman-teman yang Mau, baru mau beternak Dan posisinya Sedang persiapan Atau Teman-teman yang sudah beternak Dan mau menaikkan Jumlah populasinya Yang perlu banget diperhatikan Adalah soal Pakan Pakan Nah, pakan yang diperhatikan Yang seperti apa sih? Pakan hijauan teman-teman Pakan hijauan Karena kambing domba kan Kambing domba sapi itu Herbivora ya Jadi pemakan daun-daunan gitu ya Nah, pakannya harus diperhatikan Benar-benar Apalagi seperti ini nih Masuk musim Kemarau nih Ini harus bener-bener dijaga Harus bener-bener dijaga Supaya nanti Teman-teman Tidak kewalahan Tidak kewalahan Dalam mengupayakan Pakan hijauan Nah, pakan hijauan itu Bisa kita suasembadakan Ini seperti lahan di belakang saya ini Ini lahan sewa semua teman-teman Ini Ini yang ada di videonya Di video-video sebelumnya Pas ngolah dari lahan Berber-ber pertama ini Yang di traktor ya Di traktor Terus belakang sengon ini Juga ada nih 2200 Belakang jati-jati itu teman-teman Kan belakang itu jati-jati itu juga ada lagi Semua sewa teman-teman saya Semua sewa Sewa tanah ditanemi rumput Iya Itu saya Itu saya Saya tidak punya lahan Untuk nanepakan Tidak punya Tidak punya Saya cuma Dikasih lahan oleh Orang tua saya Untuk bikin kandang Nah karena gak punya Karena gak punya Lahan Akhirnya saya sewa Nah teman-teman Kambing domba itu Makanannya kan Terdiri dari dua versi ya Pertama Nasi dan lauk Nasinya apa sih Nasinya ya ini Rumput-rumput ini teman-teman Aneka jenis rumput Rumput kuburan Rumput pinggir jalan tol Rumput pinggir jalan Rumput kebun Rumput hutan Nah ini yang liar Terus ada lagi Rumput budaya Merknya banyak Odot Gama Umami Sataria King Grace Pak Cong Dan sebagainya Nah Nasi ya Nasi ya Rumput ya Rumput ya Jadi Setahu saya Tidak ada Jenis rumput Yang sudah banyak Beredar di Indonesia Yang Kandungan nutrisinya Tinggi banget Itu gak ada Karena disini juga Belum banyak yang Ngembangkan Alfa-alfa Nah Nasi Ini nanti Kandungan nutrisinya Kurang lebih sama Nah Teman-teman tinggal Nyari mana yang Bisa menghasilkan Panenan Lebih banyak Mana yang Membantu teman-teman Misalnya Duh Saya ini belum punya Mesin chopper Karena saya Ternak meduse Baru lima Nah Teman-teman bisa belajar Pakai Rumput odot Beda cerita Kalau teman-teman Populasinya sudah 20-50-100 Ya Teman-teman harus tanam Yang Rumputnya tinggi-tinggi Karena hasil panenannya Lebih banyak Daripada rumput Odot Gitu Ini Ini nasinya Lauknya Aneka jenis Daun-daun di atas Ini Lauknya Lauk utamanya Lauk Tambahannya Itu wujudnya Pakan tambahan ya Pakan tambahan Pakan tambahan apa aja Situ Monggo aja lah Bekatul Konsentrat Ampas kelapa Ampas gantum Dan sebagainya Dan sebagainya Ini Menu Lauk Tambahan Nah Kalau untuk nasinya Ini saya mau fokus di nasi dulu lah Nasinya itu satu ekor Itu teman-teman siapkan lahan 60 meter 60 meter persegi Nah 60 meter persegi itu Untuk perputaran Satu setengah bulan Sampai dua bulan ya Nah 60 meter persegi itu Posisinya adalah Dia bisa ngecover Satu ekor Sepanjang hidupnya Sepanjang hidupnya Jadi Satu Berbanding 60 meter Jadi teman-teman Tidak perlu ngarut kemana-mana Mas saya mau pelihara lima Lima kali 60 Itu 300 meter lah hanya Mas saya mau pelihara Seratus Seratus kali 60 6.000 meter Nah Ini nanti yang Membuat teman-teman Ayem Wah ayem hatinya Karena gak perlu Ngarutnya kemana-mana Hitungannya seperti ini ya Sejelek-jeleknya lahan Kalau jenengkan urusi Jenengkan pupuk Rawat Segala macem Keluar 10 kilo lah Sekali panen ya Satu meternya Satu meternya Nah Sedangkan kebutuhan Pakan hijauan ternak itu 30 Sari 10 sampai 20 persen Bobotnya Memang berbeda Berbedanya gini Oh ini cempe lepas sape Ini Tentu saja Porsi makanya Kalah dengan Induan sedang bunting Nah Jadi misalnya Cempe lepas sape Itu 10 sampai 12 persen Bobotnya Induan bunting Nanti 15 sampai 20 persen Bobotnya Nah Ini bisa ke cover dari sini Misalnya 30 kilo Indudumba 20 persennya Artinya ketemu 6 kilo Teman-teman Kalau panenan Dari lahan Teman-teman itu Dapet 10 kilo saja 10 kilo ya Maka Masih 10 Dikurangi 6 Akhirnya ke cover tuh Dan masih punya Sisa 4 kilo Nah 4 kilo ini nanti Yang diolah Jadi bahkan simpan Jadi silase Jadi fermentasi Monggo silahkan Jadi teman-teman Mengupayakan Swadaya Pakan hijauan Dan teman-teman Nanti punya Tabungan Pakan simpan Nah ini Yang tidak Merepotkan Nah ini Artinya Pakan hijauan ini Untuk kebutuhan Hidup dasarnya Jadi kebutuhan Hidup dasar Memang Apakah cukup Dengan seperti ini Tidak Tidak cukup ya Karena apa Karena ini Monoton Monoton Beda ya Beda ya Dengan Dumba yang Dilepas di Lapangan bola Akhirnya dia makan Terus Istirahat makan Lagi Istirahat makan Lagi Nah itu Sebenarnya Konsumsi rumput Yang dia makan Itu Banyak Bener Sedangkan Kalau yang ini Kan terbatas Nah Bagaimana Men siasatinya Nasinya Harus tambah Lauk Nah Lauknya Hijauan Hijauan Daun-daun atas Oke Saya ada Lauk tambahan Mas Tambah Jos Gitu ya Jadi Nasi Lauk pokok Lauk tambahan Nah Karena Saya kalau Ngomong Waduh Tambahkan Lauk Lauk pakan Tambahannya Belum tentu Di tempat teman-teman Juga ada Misalnya Saya di Jogja Yang namanya Bungkil Sawit Nyarinya di mana Susah Adanya Bekatul Karena Jogja dan sekitarnya Lumpung Padi Nah Jadi apa yang ada Itu jadikan Lauk utamanya Yang penting Konsisten Konsisten Dan Nasinya Atau Atau Jenis hijauannya Tidak boleh putus Tidak boleh putus Teman-teman Satu Ekor 60 meter Ini Rumus Basic Bagi kami Rumus basic Kalau teman-teman Mau action Monggo silahkan Jadi Ngetongnya Termasuk Kalau mau Bikin kandang ya Mas Saya ada Lahan 1200 meter Oke Idealnya Berapa 1200 Di bagian 60 Ketemunya 20 ekor Tinggal teman-teman Misalnya Mau ternak domba 20 ekor Itu ukurannya Kandang Mau berapa sih Oh Bikin aja Katakanlah 9x2 Nah Ini kan Sudah muat Atau Nanti Kalau mau Bikin Lenggar lagi 12x2 Nah Seperti itu Teman-teman Jadi bikin Kandangnya Menyesuaikan Bukan dari lahannya Bukan dari Kuat-kuatan Duit Bukan Beda cerita loh Nanti teman-teman Langsung bikin Kandang Besar Keren Pasti sudah Terdorong Untuk ngisi Kalau sudah Ngisi Ininya Lupa Lahan pakan Lupa Jadi Semua Dasarnya Dari lahan pakan Dulu Lahan pakan Ditanemi Ditung luas Dipastikan Baik Dulu Ditung luas Ketemu Jumlah Populasi Itu Menjenengan Nyaman Itu Menjenengan Nyaman Nyaman Dalam Menjalani Usaha Pertanakan Kambing Dombanya Mau Ternak Domba Mau Ternak Kambing Mau Ternak Sapi Kurang Lebih Menurut Saya Sama Karena Ruminansia Jadi Pakan Utamanya Adalah Hijauan Nah Ini Teman-teman Ini Kalau teman-teman Lihat ya Ini Namanya Rapen Rapen Itu Sisaan Pakan Hijauan Jadi Pasti ada Sisa lah Entah itu Wujudnya Batang Keras Atau Apa Nah Ini Ketika Musim Kemarau Seperti ini Ini kita Kumpulkan Di dekat Lahan Teman-teman Ya Dekat Lahan Nanti Kalau udah Panen Ini langsung Dimasukkan Seret Gitu Jadi Kompos Ini Nanti Bercampur Dengan Kohenya Kotoran Hewannya Kotoran Kambing Kotoran Dombanya Itu Dicampur Lagi Terus Gitu Kalau Yang Saya Terapkan Disini Setiap Habis Panen Wajib Mupuk Setiap Habis Panen Wajib Mupuk Itu Dilakukan Terus Menerus Terus Menerus Terus Menerus Nah Nanti Kualitas Tanahnya Pasti Akan Baik Nah Teman-teman Kalau Mau Main Seperti Saya Seperti Ini Nanam-nanam Seperti Ini Harus Berani Mupuk Kalau Enggak Berani Mupuk Nah Ini Lahan Panen Ini Mau Panen Ketiga Kalinya Ini Lahannya Dulu Bekas Tebu Jelek Kualitasnya Ini Memang Pupuknya Agak Top Nah Kalau Teman-teman Lihat Yang Di belakang Saya Presisi Ini Agak Tinggi Tinggi Ini Rendah Rendah Nah Yang Rendah Ini Kemarin Ini Kemasukan Para Krucil Yang Dipimpin Nigerian Dwarf Jadi Ada Nigerian Dwarf Satu Ekor Jantan Cross PE-nya Ada Dombanya Beberapa Wah Masuk Habis Jadi Pertumbuhannya Kalah Dengan Yang Sebelah Karena Kemarin Habisin Disini Nah Itu Teman-teman Balik lagi Satu Ekor 60 Meter Persegi Monggo Silahkan Di aplikasikan Semoga Stok Pakan Teman-teman Stok Pakan Saya Selalu Terjaga Kita Beternak Nyaman Dan Akan Mendapatkan Hasil Terima Kasih Semoga Bermanfaat Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Terima Kasih Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Teman-teman Teat Sampai Tidak Tesisan Ikan Sampai Tidak Terima kasih telah menonton!